Jadi kalau kaki tumpuan begitu, ya seperti patah, seperti ayam dibengkokin begitu. Mungkin karena kemauan cukup tinggi, anak muda mau cepat-cepat, saya sempat sedikit mengalami cedera yang kambuhan. Karena di situ saya dilatih di televisi, mulai berawal kalau bicara sepakbol apa, komentator. Saya punya sejarah, pertama saya jadi komentator di Anteve, kemudian pindah ke TV One, akhirnya saya pindah ke Beingspot. Itu sejarah saya menjadi komentator dibayar dengan dolar. Saya belum pernah terima yang sebesar yang Beingspot kasih, karena kalau kita kontraknya dengan orang Singapura. Oh gitu, boleh juga dong kontrak Beingspot ya. Berarti kalau dihitung, rank coach berkarir profesional itu kalau saya telah dikoreksi, sekitar lebih kurang 12 tahun. Dari sebelumnya, 15 tahun. 15 tahun, 15 tahun. Nah, ada momen, yang kalau kita baca dari catatan media, momen ini menjadi salah satu momen yang berpengaruh dalam perjalanan karir coach. Itu kelasia 9 Desember, cedera. Bagaimana sih kejadian sebenarnya, dan bagaimana pengaruhnya pada coach sendiri, sepanjang karirnya? Itu terjadi, 96, pada saat kita lolos Pial Asia. Kualifikasinya kita di Malaysia, lawan Malaysia dan India. Kita menang dengan India 8-0, kemudian draw dengan Malaysia. Kita menang selisiko aja. Awalnya adalah ketika saya main musim pertama di PSM, akhirnya kita ke final. Hanya kalah di final. Dan saya kapten termuda sampai saat sekarang, di Liga Indonesia, usia 18 tahun. Pada saat itu dipanggil ke timnas saya, langsung senior. Usia 18 saya sudah timnas senior. Kalau ikut Piala Tiger, kualifikasi Piala Asia. Si Gim. Si Gim ikut di awal. Terus akhirnya Piala Asia yang di Abu Dhabi, yang 96. Pertandingan ketiga, yang pertandingan itu sangat menentukan Indonesia lolos. Tidak karena di pertandingan pertama kita berhasil menahan kedua. Yang gol salto nya Widodo. Gol dari jarak jauhnya Rony Wabia. Yang pertandingan kedua, kita kalah 4-2 dari Korea. Salah satu pemainnya adalah pelatih timnas sekarang, Sinta Yong. Kita kalah 4-2. Yang pertandingan ketiga ini, kalau kita bisa menahan UAE sebagai tuar rumah dengan seri, Indonesia bisa lolos sebagai runner-up. Nah, disitulah momennya mau menjelang menit ke-40-an sekian. Saya memotong sebuah bola di antara dua center back. Karena waktu itu kita main tiga center back. Saya di sebelah kanan, di tengahnya Sudirman. Sebelah kirinya Aples. Ketika bola didorong di tengah-tengah, saya memotong. Pada saat saya membuang bola dengan kaki kiri, kaki tumpuan kanan saya tertanam di rumput. Ya, kapten mereka, Amen Altayani, sledding kaki saya pas di tengah lutut. Jadi, kalau kaki tumpuan begitu, ya seperti patah. Seperti ayam dibengkokin begitu. Masih satu patah? Enggak. Enggak. Jadi, pada saat jatuh, kemudian dianggap tidak ada pelanggaran, tidak ada kuartu oleh wasit. Akhirnya pertandingan diberhentikan, ambulan langsung masuk ke dalam lapangan. Saya dibawa langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit disampaikan ini harus langsung dioperasi. Tapi saya melihat karena hasil pertandingan itu kita kalah, besok tim pulang. Saya memilih untuk saya pulang. Saya tidak mau dioperasi di sana. Akhirnya saya dioperasi di Jakarta. Dampaknya adalah karena saya mengalami cedera-nya agak berbeda dengan pemain yang lain. Cedera lututnya meminiskes, CCL atau apa. Saya tidak. Saya robek jaringan pengikat yang otot besar. Berarti bukan cedera kayak pemain kebanyakan? Bukan. Karena ada jaringan pengikat. Ini kan lutut tulang, paha dan betis. Di sini ada tempurung. Ini ada jaringan pengikat besar. Saya robek yang di dalam 30%. Nah di sini oleh dokter dinyatakan ini darah putih. Jadi bukan darah merah. Maka proses penyembuhannya agak lama. Saya istirahat sampai 10 bulan di masa itu. Saya hilang satu musim Liga Indonesia ketiga itu. Tapi saya masih di PSR. Itulah yang membuat saya akhirnya bisa menyelesaikan. Kalau kuliah dulu kan ada KKN. Kuliah kerja nyata. Saya tidak boleh ke lapangan. Saya tidak boleh nonton pertandingan. Karena kalau saya melihat apa segalaan saya ingin ke lapangan. Main kan. Oleh karena itu ya sudah saya lebih banyak ke kantor dan kuliah. Kebetulan saya menyelesaikan kuliah saya dengan menyelesaikan kewajiban KKN itu. Jadi ada ikmahnya semuanya. Jadi mungkin Tuhan memberikan cedera untuk saya bisa menyelesaikan kuliah. Tapi untuk kembali lagi terjun ke lapangan itu butuh. Selain recovery fisik, recovery mental kan? Jadi pada penyembuhan setelah 2 bulan. Saya sudah normal seperti orang lain berjalan. Tapi untuk bermain sebagai seorang pemain bola. Saya butuh recovery yang minimal 2 kali lipat dari 2 bulan itu. Berarti 6 bulan. Nah di perjalanan 6 bulan itu. Mungkin karena kemauan cukup tinggi. Anak muda mau cepat-cepat. Saya sempat sedikit mengalami cedera yang kambuhan. Sehingga akhirnya. Tidak sabaran ya? Ya tidak sabaran. Akhirnya dokter bilang. Ini harus istirahat total. Sampai 8 bulan. Kemudian kompetisi selesai Liga 3. Masuk ke Liga 4. Nah baru saya mulai dari 0 di sana. 0 di sana. Kemudian main. Dan kebetulan Liga 4 itu kembali datangnya Kurniawan. Bima, Haji Santoso dan teman-teman. Di Aruni lagi. Saya punya motivasi tambahan untuk kembali bersama teman-teman. Alhamdulillah saya kembali. Bahkan kembali dipanggil ke Timnas waktu itu sempat. Setelah itu. Sudah kembali seperti biasa. Setelah itu.